Intro Saya berada di Washington DC, Amerika untuk menggali kisah inspirasi dari negara ini. Kenapa? Karena negara ini menjadi unik karena menjadi tumpuan harapan, negara impian bagi jutaan emigran dari seluruh muka bumi. Mereka datang ke negara ini mengadu nasib, keberuntungan untuk memperbaiki hidupnya. Banyak juga yang gagal, tapi tidak sedikit juga yang akhirnya meraih sukses luar biasa. Karena itu beberapa kisahnya saya angkat untuk menjadi inspirasi bagi kita untuk menjalani kehidupan ini lebih semangat untuk menggapai impian kita. 15 tahun lalu di Philadelphia, Amerika, seorang nenek usia 72 tahun berbelanja di supermarket membawa 25 kilo bawaan untuk anjing-anjing piaranya di rumah yang begitu banyak dan merasa terlalu berat. Dan dia kesal setiap kali belanja, dia harus mengalami penderitaan ini. Itu membuat Marjorie mengambil keputusan di usia 72 tahun untuk masuk fitness center semacam bodybuilding di Mount Airy dekat rumahnya di Philadelphia. Richard Brown, pelatih dari Fitness River Gym, merasa geli. Nenek punya 4 cucu, 2 cicit, memaksa untuk ikut bodybuilding fitness center-nya. Namun melihat semangatnya dan motivasinya yang kuat sekali, akhirnya Richard Brown memutuskan mau melatihnya hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, singkat cerita setahun kemudian, Marjorie sudah punya badan seperti layaknya orang-orang yang ikut bodybuilding dan sanggup mengangkat 50 kilo. Melihat prestasi Marjorie, maka pelatihnya mendorong mengikuti perlombaan bodybuilding amatir Athletic Union yang terbuka untuk umum. Singkat cerita, dia menang dan penonton histeris ketika diumumkan bahwa pemenangnya adalah seorang nenek berusia 74 tahun. Prestasi ini membawa Marjorie keliling dunia dalam berbagai perlombaan baik di Amerika sendiri, di Itali, di Jerman, di Perancis. Ia mengoleksi di rumahnya 40 piala dan berbagai macam bintang penghargaan. Ia diundang dalam bintang tamu untuk acara Oprah Winfrey Show dan juga Today Show. Itu membuatnya dia dikenal dan bahkan menjadi kaya raya, bahkan ia juga akhirnya menjadi penceramah untuk acara-acara motivasi. Tahun ini Marjorie meninggal di usia 87. Namun kisahnya tidak pernah mati, tetap hidup menjadi inspirasi bagi kita semua. Bahwa usia bukanlah halangan untuk berkarya. Ini menambah daerah panjang orang-orang usia lanjut yang punya karya luar biasa seperti Colonel Sanders, pendiri Kentucky yang juga baru memulai usahanya di usia 70 tahun. Ronald Reagan, Presiden Amerika, juga sekitar usia 70 tahun. Dan masih banyak sebenarnya daftar orang-orang yang memulai sesuatu di usia yang sangat lanjut. Karena itu inspirasinya sederhana. Nah, lupakan saja usiamu. Lakukan apa yang harus dilakukan. Kalau Anda merasa harus berbuat baik, harus melayani, harus ikut kegiatan sosial, maka lakukan saja. Selesai, tidak selesai, kita mati kapan, itu Tuhan yang mengatur kita mati kapan. Tidak selesai pun kita bisa wariskan. Tetapi kalau ternyata kita masih hidup beberapa tahun, bukankah itu cukup untuk mengukir sebuah karya. Karena itu, sederhana saja hari ini, kita bicara tentang waktu, tentang usia, tentang berkarya, lupakan usiamu. Lakukan saja apa yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Maka hidup yang maksimal, kebahagiaan, berkarya, sukses, itu akan menjadi bagian dari Anda. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Philadelphia, Amerika. Salam dasyat, luar biasa! Terima kasih telah menonton!